5,5 MHz RRI Rote, sesaat lagi warta berita. Terima kasih telah menonton! 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 Inilah warta berita selengkap ya! Terima kasih telah menonton! 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 Iri Kupang, Nirlolide melaporkan. KPU Kabupaten Kupang Nixon Manggoa mengakui telah mengumumkan syarat pendaftaran calon perseorangan atau independen calon Bupati Kupang periode 2024-2029 harus memenuhi syarat dukungan pemilih minimal 22.443 KTP yang telah dilakukan verifikasi oleh KPU. Kepada RRI di Wilamasi, Ketua Nixon Manggoa menjelaskan KTP dukungan harus disertai tanda tangan resmi dari pemilih dan apabila pekerjaan atau domisili tidak sesuai dengan KTP harus disertai surat pernyataan dari Dinas Dukcapil sehingga benar-benar legau. KTP dukungan pemilih menurut Nixon Manggoa akan dilakukan dua kali verifikasi oleh petugas dan hasilnya baru disampaikan kepada calon perseorangan bersangkutan. Apabila dalam verifikasi masih terdapat kekurangan dukungan bagi calon perseorangan tersebut harus dapat menggenapi lagi dua kali dari kekurangan yang ada RRI Kupang, Harsono melaporkan. Pendengar Anda sedang mendengarkan warta berita pagi. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan rri digital. Kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Angkutan rada darat bus Paris Indah tujuanku Pangatambua memastikan arus balik libur lebaran akan meningkat. Selengkapnya disampaikan Raja Elduadus. Saat libur lebaran biasanya lonjakan penumpang yang besar terjadi pada transportasi angkutan darat karena banyak orang yang melakukan mudik atau pulang kampung. Sopir bus Paris Indah Simon mengaku setelah libur lebaran biasanya jumlah penumpang akan kembali normal atau bahkan menurun karena banyak yang sudah kembali ke kota asal mereka. Ketika dihubungi RRI Sabtu 13 April 2024, Simon mengatakan libur lebaran tahun 2024 tidak seramai tahun kemarin karena banyak angkutan lain yang beroperasi seperti rental, minibus, dan mobil pribadi. Sopir bus Paris Indah Simon mengatakan, Saat ini arus balik musim lebaran belum terlihat ramai namun dipastikan akan meningkat pada hari Minggu sampai hari Senin. Dilihat dari hari-hari sebelumnya, rute Atambua ke Kupang penumpang cukup padat. Arus balik itu kemarin belum ramai juga. Mungkin puncaknya hari ini, besok dengan hari Senin, ada perbedaannya di situ. Kalau hari-hari biasa, itu ke penumpang tiket itu rata-rata 10 penumpang tiap hari. Lalu datang di hari raya kemarin waktu itu, dia kami dari Atambua juga pool, dan juga pool. Adi salah seorang warga kota Kupang yang ditemui terpisah mengharapkan, pelayanan kepada penumpang perlu ditingkatkan agar penumpang merasa lebih percaya kepada anggutan bus dibandingkan anggutan lainnya. RRI Kupang, Raja Ewaldus melaporkan. Selama libur lebaran, sejumlah objek wisata di Desa Jenilu, Kecamatan Kakulukmesak, dipadati pengunjung dan berdampak pada peningkatan penghasilan UMKM pedagang di lokasi wisata. Berikut disampaikan Kristian di Maung. Libur panjang lebaran dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat untuk berlibur di beberapa tempat para wisata. Salah satu desa yang memiliki sejumlah objek wisata yang banyak dikunjungi, yakni Desa Jenilu, yang memiliki potensi wisata seperti wisata mangrove, hiking di Bukit Barisan, Desa Jenilu, dan pondok para wisata Rai Katar. Kepala Desa Jenilu, Daniel Robert Fattanova, mengatakan Desa Jenilu memiliki sejumlah objek wisata dan tempat rekreaksi. Tempat rekreaksi Rai Katar, salah satu lokasi yang mengalami lonjakan pengunjung pada hari-hari libur lebaran. Peningkatan jumlah pengunjung berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini, presentasi pengunjung mengalami peningkatan yang cukup. Saat liburan lebaran ini, memang tahun ini saya melihat itu presentasi pengunjungnya meningkat. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung di Desa Jenilu, meningkatkan ekonomi atau pendapatan ekonomi keluarga. Menurutnya, dengan meningkatnya jumlah pengunjung, selain mempermosikan dan mengenal tempat wisata, namun juga meningkatkan penghasilan dari para pedagang di lokasi tersebut. Dengan anomomi masyarakat yang tinggi, UMKM, Baik, dan Desa Jenilu, Kenebibi, Desa Dua Laos juga mengalami peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pemerintah berupaya bagaimana caranya agar bisa menarik minat para pengunjung. Sediakanlah berbagai macam sarana kebutuhan para pengunjung. Apa yang paling utama dibutuhkan oleh para pengunjung? Kita berupaya supaya memproduksi berbagai macam produk-produk lokal sebagai buah tangan atau suvenir saat mereka pulang dan beli bawah. Selain mengajak masyarakat untuk membuat olah pangan lokal, ia juga menghimbau kepada para pengunjung dan pedagang yang berjualan di sekitar lokasi objek wisata untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi para wisata, agar ekosistem tetap terjaga dengan baik, pantai tidak tertemah dari sampah, dan tetap menjaga kenyamanan baik bagi pengunjung dan para pedagang. Kontributor RRH Atambua, Kristen Imao, melaporkan. Babinsa Desa Umaklaran, Koramil 1605-07 Wedomu, Kecamatan Tasifeto Timur, Serda Hieronimus Kono, memberikan pelatihan pembuatan tempe kepada Kadar Posyandu Dusun Taikto. Laporan Tinus Boimau. Babinsa Desa Umaklaran, Koramil 1605-07 Wedomu, Kecamatan Tasifeto Timur, Serda Hieronimus Kono, memberikan pelatihan pembuatan tempe kepada Kadar Posyandu Dusun Taikto. Pegiatan ini berlangsung di rumah ketua RT 03 RW 02 Dusun Taikto, Desa Umaklaran. Serda Hieronimus Kono menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetuan Kadar Posyandu dalam bidang kesehatan, terutama terkait kesehatan ibu dan balita. Serda Hieronimus menekankan pentingnya peran Kadar dalam penyebaran pengetahuan ke masyarakat melalui kegiatan Posyandu, termasuk pembuatan tempe yang dapat meningkatkan gisi keluarga. Saya Pak Bisa Umaklaran, hari ini saya bersama ibu Kadar PKK Posyandu melaksanakan proses pembuatan tempe, di mana hari ini kami melakukannya di RT 03 RW 02 Dusun Taikto dengan tujuan yang pertama adalah untuk mengatasi stunting. Yang kedua, memberikan edukasi kepada para ibu untuk dengan adanya pembuatan tempe yang ketiga, karena bahan-bahannya mudah didapat. Dan pos pembuatan tempe ini kan mudah, hanya sekarang ini mau tidak jadi mudah-mudahan dengan apa yang telah, yang ini kami lakukan bisa berdampak untuk ibu-ibu yang lain untuk bergabung dengan kami untuk bisa membuat tempe. Salah satu Kadar Posyandu, Tresya Ikun mengucapkan terima kasih atas pelatihan dan berharap dapat melanjutkan program pembuatan tempe dengan ibu-ibu lainnya. Jadi hari ini kami ada beberapa orang dengan kami punya Bapak-Bapak Binsa besok maklaran mengikuti kegiatan praktek membuat tempe. Jadi kami juga akan berampat atas nama Dusun Taikto, kami juga berterima kasih kepada Bapak-Bapak Binsa dan kakak bertiga, kami juga berterima kasih karena hari ini kami dapat pengalaman yang baru supaya kami bisa menjalankan pelatihan tempe ini supaya mengajak ibu-ibu semua untuk melanjutkan lagi program ini. Pelatihan dimulai dengan Serda Hieronimus memberikan arahan tentang pembuatan tempe menggunakan bahan baku berupa kacang kedelai dan ragi tempe. Kacang kedelai direndam semalaman untuk memudahkan pembersihan dilakukan oleh Kader Posyandu. Kader Posyandu dengan antusias mengikuti pelatihan selama kurang lebih satu jam didampingi Bapak Binsa umaklaran Serda Hieronimus hingga selesai praktik pembuatan tempe. Tinus Boimau, RRI, Atambua Menghadapi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Pilkada 2024 aparatus sipil negara ASN lingkup pemerintah Kabupaten Beluh diingatkan untuk tetap bersikap netral. Laporan Febi Liu Lede Kita ASN tidak berada pada posisi untuk mendiskusikan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sudah diundangkan dan harus dilaksanakan. Contoh Pemilihan Umum Kepala Daerah Pilkada akan berlangsung November 2024 mendatang menghadapi perhelatan Pilkada aparatus sipil negara ASN lingkup pemerintah Kabupaten Beluh diingatkan untuk bersikap netral dan tidak terlibat politik. Sekretaris Daerah Kabupaten Beluh Johanes Andes Prihatin menegaskan aturan berkaitan dengan netralitas ASN menjadi hal penting yang harus diperhatikan pada momentum Pilkada dan dengan situasi politik yang bergulir di Beluh saat ini pihaknya mengingatkan agar ASN merespon secukupnya sesuai dengan kewenangan dan kepentingan dalam konteks pelaksanaan tugas. dikatakan posisi ASN melaksanakan aturan dengan batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggar karena banyak kasus yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan ketidak netralan ASN sehingga perlu menjadi perhatian seluruh ASN. merespon dinamika, diskusi, informasi, topik hangat itu adalah salah satu ya. Ini adalah Pemilu Kada 2024. Saya ingin ingatkan beberapa hal. Responlah secukupnya sesuai dengan kewenangan dan kepentingan kita dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas kita. Yang kedua, kita ASN tidak berada pada posisi untuk mendiskusikan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sudah diundangkan, dan harus dilaksanakan. Contoh, seharusnya ASN itu punya hak politik, kenapa kami dilarang, dan sebagainya. Dan segala macam variasinya. Kita tidak berada pada posisi diskusi itu, Bapak Ibu. Posisi kita adalah melaksanakan ketentuan itu. Ada batas-batas tertentu yang tidak boleh kita lewati. Saya ingatkan bahwa rilis dari Komisi ASN Kementerian PAN-RB tahun 2020 sampai dengan 2022 sepanjang Pemilu itu ada sekitar 2.700-an kasus laporan netralitas ASN. Dari 2.700-an itu ada sekitar 1.600-an yang terbukti dan diproses. 1.600 kasus. Seluruh Indonesia. Dari 1.600 kasus itu, 90%-nya sudah ditindaklanjuti. Rekomendasi bahkan sudah ada yang selesai menjalani hukuman. Dan mereka ingatkan dampak dari hukuman itu masih tetap berlaku dan terasa sampai sekarang. Ini fakta data yang disampaikan oleh Komisi ASN. Saya juga ingin mengingatkan sekali lagi, Bapak Ibu. Kita laksanakan tugas merespon segala macam isu, diskusi, terutama yang berhubungan dengan netralitas Pemilu Kada itu sesuai dengan konteks tugas, kewenangan kita masing-masing. Tidak usah berlebihan, Bapak Ibu. Menurut Sekda Belu, sesuai dengan rilis Komisi ASN dan aturan, pemerintah akan lebih cermat dalam memperhatikan sikap ASN dalam perhelatan Pilkada sehingga tindakan tegas akan diambil jika ada ASN yang terbukti tidak netral dan terlibat dalam politik. Lebih lanjut disampaikan, pemerintah tetap mendukung pelaksanaan Pilkada, khususnya di Kabupaten Belu, agar berjalan lancar dan sukses. Semakin hari, semakin tahun, kelasnya makin ditingkatkan. Mungkin saja hal-hal yang kita lakukan atau sudah di pengalaman 2020 sampai 2022 itu mungkin saja itu bukan merupakan bagian dari penegakan disiplin tetapi hal-hal seperti itu sudah disampaikan bahwa ini akan di lebih teliti lagi, akan lebih dicermati lagi untuk Pemilu Kada 2024 nanti. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin ingatkan sekali lagi, mari kita profesional, kita berjalan pada alur koridor sesuai dengan ketentuan. Pihaknya berharap agar seluruh aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Belu mentaati aturan yang ada dan tetap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. RRI Atambua, Febileo Lede melaporkan. Baik, pendengar sebelum mengakhiri Warta Berita Pagi, kita ikuti pokok-pokok berita. Direktur Utama Radio-Radio Televisi Timor Leste, Yose Antonio, melakukan kunjungan ke studio RRI Kupang. Dinas Perbunga Nusa Tenggara Timur siap berikan pelayanan terbaik untuk arus balik mudik lebaran. Sekian Warta Berita Pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yona Sape mengucapkan terima kasih. Kepala Nusa Tenggara Timur. Kepala Nusa Tenggara Timur. Kepala Nusa Tenggara Timur. Kepala Nusa Tenggara Timur.